Renungan pagi ini kami akan membeli judul Will, ditulis dengan double L, bukan will dengan single L, yang sering diartikan secara duniawi sebagai wanita, tapi will dengan double L ini banyak sekali mempunyai arti, apalagi bila ditulis dalam sebuah rangkaian kalimat, artinya bisa lebar. Sebagian arti itu dapat kita tahu dengan jelas, ada yang menyatakan bahwa will itu artinya hendak, atau mau, atau ingin. Dan kalau orang sejarah ngomong arep, atau kalau ngarep juga bisa, dengan slang betawinya ada istilah hijab, ngarep, niyeh. Nah, namun selain itu, kita juga mengenang will dengan double L itu dari sumbernya, yaitu keinginan manusia, dan keinginan atau kehendak Tuhan, enggak pas kalau kita menganggap keinginan Tuhan, tapi kehendak Tuhan. Keinginan manusia sering kita tahu sebagai istilah human will, dan kalau kehendak Tuhan adalah God's will atau Father's will, yang di dalamnya memberikan suatu gift kepada kita, berbang free will dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya, mudah-mudahan dari cerita yang serena yang akan saya sampaikan ini, bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita, mana yang dikategorikan sebagai keinginan manusia, kehendak bebas atau kehendak Tuhan. Ijinkan, saya memulai dengan suatu cerita tentang kejadian dalam hal keseharian. Suatu hari, Pak David, WA memberi jadwal tugas via posatang 9 Mei 2023, untuk membawakan renungan di dua pagi pada tanggal 16 Mei. Dengan bahasa halus, saya menolahnya. Pak mohon diundur atau diwaris keju, dengan alasan bahwa saya sudah ada tugas di tanggal 11 dan tanggal 15 Mei-nya. Secara berurutan, berdugas berdua bersama setidak-setidak. Takut bukan, Pak? Begitu selorok saya. Maulah diberi jadwal pada tanggal 16 Mei-nya. Tentunya dengan maksud yang mungkin agak sedikit saya buat Buat. Biar muncul nama-nama baru untuk mengenai dua pagi ini. Ini maunya saya. Tanpa bahasa bahasi, Pak David pun mengiakan. Baiklah. Dan itu sudah berlalu. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, kira-kira hampir dua bulan kemudian. Datanglah kembali WA Pak David. Pada hari Selasa, 27 Juni, beberapa hari yang lalu, menugaskan kembali untuk membawakan hubungan di dua pagi ini. Pada Selasa hari ini, 4 Juni. Tanpa bahasa bahasi, panjang lebar, saya mengatakan siap dan mengiakan. Namun, setelahnya, ada juga susulan tugas dari Ibu Wasyanti. Jadi, dikirim via WA tanggal 1 Juli. Jadi, juga masih dalam waktu beberapa hari belakang. Untuk membawakan doa siapaan yang dijadwalkan justru sehari sebelumnya, yaitu pada Senin kemarin. Wah, kok beruntun ya? Kok padat perasaan? Kemudian timbul pertanyaan, mengapa di beberapa waktu yang lalu, saya itu mencari adanya jeda yang cukup agar nyaman buat saya? Tapi, justru tugas yang datang itu berlawanan dengan apa yang saya harap. Tetapi, saya memastikan, ini bukanlah upaya pembalasan. Dan saya percaya, karena pada waktu itu ada orang yang baik, begitu kuat Ibu Wasyanti yang sudah lama saya kenal. Ada apa dibalik semuanya? Apa maksud dibalik semuanya? Dan terus-terusan pertanyaan itu tertuju kepada Tuhan di dalam maji-maji saya. Ada sesuatu yang tersirat, yang Tuhan kehendaki untuk saya secara pribadi mencermati, memaknai untuk hal yang terjadi di atas. Saya sungguh belajar dari hal ini, yang dari kacamata orang lain nampak begitu sepilih. Ah, ini aja kalau dipikirin. Akankah saya tetap menginginkan jeda untuk tugas yang teruntun, meminta resi kejentuhan? Bukankah itu akan merupakan pihak-pihak lain? Dan bahkan untuk meminta resi kejentuhan ini, saya sudah menyiapkan segudang alasan untuk mengajukan penangguhan atau penungguhan. Akankah saya akan melakukan hari ini? Lagi, termiang-nyang di dalam benak saya, berkecamuk antaranya dan tidak. termiang ada suara, akankah kamu tetap mengedepankan keinginanmu? Begitulah kira-kira suara ini selalu mengiang dalam beberapa saat. Di dalam percakapan imansinya ini, seolah-olah Tuhan mau menunjukkan dan memberi pengertian tentang arti jeda. yang saya inginkan ketika Pak Dawit memberikan tugas dan puas yang secara beruntung. Bukankah rentang waktu antara tugas yang diminta antara tanggal 9 Mei dan 27 Juni adalah rentang waktu yang cukup, cukup lama, cukup untuk terjadinya sebuah perubahan, terutama perubahan dalam dirimu. jeda itu dipakai Tuhan untuk melihat terjadinya suatu perubahan diri pada seseorang. Tuhan mengukum dimensi rohani. Sementara di sisi lain, saya pribadi, jeda saya pakai dan juga orang lain mungkin pakai untuk kepentingan diri, kepentingan diri sendiri. Masih dan masih berkutat di dalam dimensi wisik. Hanya sebagai alasan pengalihkan sementara. Contoh yang paling jelas, dapat kita lihat bagaimana Yunus, Nabi Yunus mencoba untuk mengalihkan, bahkan menolak, apa yang menjadi rencana ganda Tuhan bagi kota Niniwe. Suatu cerita yang sangat lama sudah kita mengenalnya. Barangkali bagus untuk bisa dibahami kembali diulang lagi, dibaca kembali. Kembali saya diingatkan akan sebuah jargon, slogan, Dueless Camp, yang pernah saya ikuti barangkali waktu anak-anak masih kecil. Sekian lebih dari 10 tahun yang lalu, bahkan sekitar 20 tahun. kita tulis begini di dalam sebuah retret atau tulis kembali itu. Bukan masalah besar atau kecil, tetapi respon. Hati-hati dengan responmu dan caramu merespon. Belajari api jak. Begitu suara itu melintas lagi di dalam benak saya, di dalam pikiran, bahkan juga menembus di dalam hati saya. Dalam kehidupan ini, banyak sekali hal-hal keseharian yang nampak sebele dimunculkan atau diberhadapkan kepada kita. Setiap kali, kita tidak sadar atau tidak kita sadari bahwa di dalam kesederhanan itu, Tuhan ingin berbicara. Apa kena Tuhan yang ingin menyatakan dalam hidup kita? Mas Muro, 32 ayat 8, jelas sekali. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tentu. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Jeda itu memiliki arti yang sangat penting, yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan kehendak Tuhan. Jeda itu bisa diartikan pada celah yang sempit, yang menyesatkan, namun bisa diterobos. Area itu bisa kecil, namun masih dapat mendatangkan kelegaan hati. waktu juga hanya nampak sekilas, namun jawaban Tuhan pun bisa datang dalam sekejap. Kita bisa belajar banyak dari Daud, bagaimana Daud memanfaatkan untuk semua dengan datang dan bertanya dan bertanya lagi kepada Tuhan. Hal itu bisa kita kembali baca di dalam 1 Samuel 23 ayat 2 ayat 4 pasal 30 ayat 8 kemudian di 2 Samuel 23 ayat 1. Barangkali hal ini dapat kita pakai sebagai introspeksi dan sekaligus introspeksi diri kita untuk merespon segala sesuatu dengan baik dan bijak seperti apa yang Tuhan kehendaki buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai klien untuk cepat memindikasi yang begitu banyak hal yang tersansi daripada kita yang harus kita menjaga yang kita selesaikan tetaplah kita selalu memiliki waktu untuk kita selalu bertanya dan kembali bertanya. Itulah apa yang menjadi cerita saya pagi hari ini secara singkat yang saya alami sebagai firman yang saya hidupi dan selanjutnya malilah kita bersama-sama untuk lebih dalam lagi mengkaji setiap hal yang terdapat yang mengulik yang mengusik kehidupan kita di dalam hal yang sesesedaran sebab Tuhan akan berbicara secara unik dan secara personal buat masing-masing setiap kita itulah itulah Tuhan kita yang memiliki ganda ganda untuk memberkati mengajak kita menjadi sahabat dan teman cukup saya saya hidup dan selanjutnya saya hanya mesti mengatakan biar akhirnya Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih